Akibat hasil panen padi ladang dan sawah yang tidak mencapai target, ternyata turut berimbas terhadap hasil produksi padi di Kabupaten Batanghari sepanjang tahun 2020 lalu. Bahkan dari total target yang mencapai 43.101 ton, produksi yang dihasilkan oleh para petani di delapan kecamatan daerah setempat hanya mampu tercapai sekitar 35.962 ton atau berkisar 83,44 persen. Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari, Maramulia Pane, bahwa berdasarkan target sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, produksi padi di tahun lalu yang tidak terrealisasi atau tidak tercapai lebih kurang sekitar 7.139 ton atau berkisar 16,56 persen. Sebab dari total padi sawah yang ditargetkan sekitar 39.695 ton yang tercapai hanya sekitar 33.646 ton sedangkan padi ladang yang ditargetkan 3.406 ton hanya terrealisasi sekitar 2.316 ton. Menurutnya belum maksimal realisasi produksi padi di daerah setempat terjadi akibat bencana alam seperti banjir yang melanda daerah setempat sekitar pertengahan tahun 2020 lalu dimana dari 8 kecamatan, hasil produksi ini paling rendah berada di keempat kecamatan diantaranya Batin 24, Pemayung, Muara Bulian, dan Kecamatan Bajubang. Itu seluas sebesar 43.101 ton hanya realisasi 35.926 hektare Hal ini disebabkan rendahnya produk ini Pirdana Atrio, Jambi TV